Intro Baik, selamat pagi Sobat Medkom. Selamat bergabung kembali dalam cross-check diskusi minggu pagi yang membahas topik teraktual selama sepekan terakhir ini. Sebenarnya persoalan tentang saling klaim di perairan Natuna Utara sudah berlangsung cukup lama, tetapi ada prediksi bahwa persoalan saling klaim di perairan Natuna ini akan berlangsung sampai akhir zaman, paling tidak seperti itu yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto Juwana. Kenapa demikian? Padahal Indonesia mempunyai landasan hukum internasional yang sangat kuat terkait dengan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara, tetapi mengapa kemudian ini bisa diprediksi menjadi persoalan yang tidak akan pernah berakhir. Lalu bagaimana langkah-langkah pemerintah agar tetap konsisten menjaga wilayah hak berdaulat, bukan wilayah sebagai hak kedaulatan, tapi hak berdaulat, tetap dapat dipegang oleh Indonesia. Kita akan mengulasnya lebih lengkap, memang ini sudah menjadi ulasan berhari-hari di berbagai media juga, tapi kita akan coba gali lebih dalam lagi apa saja yang akan dilakukan atau bagaimana konsep pemerintah agar persoalan ini tidak menjadi persoalan yang akan berlangsung sampai akhir zaman, begitu seperti kata Prof. Hikmahanto Juwana. Kita perkenalkan, sudah hadir bersama kami di sini, ada tenaga ahli utama kantor staf presiden Pak Ali Mukhtar Ngabarin. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Casual look ya hari ini ya. Lalu ada Prof. Hikmahanto Juwana, seperti kita kenal juga, sebagai guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Indra. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya ingin mendapat penjelasan terlebih dahulu dari Prof. Hikmah, karena sebelum kita menggelar diskusi pagi ini, kemarin ya, kita juga mendapatkan penjelasan tertulis dari Prof. Hikmah, gambarannya bahwa ternyata persoalan saling klaim ini, karena bukan di tempat atau wilayah kedaulatan, tapi di tempat wilayah hak berdaulat, nanti juga bisa dijelaskan itu apa perbedaannya Prof. Mengapa Anda memprediksi ini akan berlangsung sampai akhir zaman? Kenapa demikian? Baik, jadi pertama Mas Indra ya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa kalau kita lihat laut gitu ya, jadi sejauh mata memandang itu kan laut sangat jauh sekali begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari atas, maka laut itu sebenarnya bisa dibagi menjadi bagian-bagian. Pertama adalah yang disebut sebagai laut teritorial. Laut teritorial itu lebarnya 12 mil. Dari titik terluar suatu negara. Jadi 12 mil. Karena ini disebut sebagai laut teritorial, maka yang dihaki, yang menjadi hak kita adalah wilayah. Oleh karena itu, kalau misalnya ada kapal-kapal asing yang masuk, kalau tidak ada persoalan dari kita, kita bisa minta mereka untuk keluar. Bahkan kalau perlu, bisa menggunakan kekerasan, artinya dengan senjata dan lain sebagainya, kekuatan militer untuk mereka dikeluarkan. Itu 12 mil laut teritorial. Lalu setelah laut teritorial ini, itu yang ada yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Yang dihaki di zona ekonomi eksklusif itu bukan wilayah, tapi sumber daya alamnya. Karena kalau secara wilayah permukaan lautnya, maka kapal-kapal itu boleh ada di sana. Nah, tapi kapal-kapal itu tidak boleh mengambil sumber daya alam. Itu yang kita bicara zona ekonomi eksklusif. Lewat saja boleh ya? Kalau lewat saja boleh. Tanpa izin pun boleh? Iya. Jadi kalau misalnya lewat, Tidak boleh berhenti. Tidak boleh mengambil ikan. Sumber daya alam. Nah, itu kalau di kolom air, itu kita sebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Tapi kalau misalnya di bawah dasar laut, itu yang disebut sebagai landas kontinen. Jadi continental shelf itu landas kontinen, karena di bawah laut itu bisa saja ada gas, ada minyak, dan lain sebagainya. Maka sumber daya alam yang ada di sana akan menjadi eksklusif milik dari negara pantai. Jadi yang dihaki adalah sumber daya alam, bukan wilayahnya. Lalu setelah 200 mil itu, itu yang benar-benar bebas. Sumber daya alamnya maupun tempat mereka yang berada di atas permukaan laut itu. Tapi sumber daya alam, kalau misalnya UNCLOS mengatakan bahwa ini seharusnya dikelola bersama, sehingga untuk negara-negara yang tidak punya pantai, mereka juga bisa menikmati hasil dari laut. Tapi yang kita sekarang masalahkan dengan pemerintah Cina itu, sebenarnya di zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu, ketika Bapak Presiden hadir di Natuna, Bapak Presiden mengatakan bahwa, saya sudah cek nih sama Panglima, saya sudah cek nih gubernur, bupati, dan lain sebagainya, tidak ada pelanggaran kedaulatan. Jadi apa yang di ucapkan oleh Bapak Presiden itu, itu benar. Karena kapal-kapal Pusgat Cina itu tidak masuk ke yang 12 mil itu. Mereka nggak sampai ke sana. Jadi benar. Jadi yang saya katakan, 2016 Bapak Presiden memang pergi ke Natuna, waktu itu dengan menumpangi KRI. Kalau saya nggak salah KRI Imam Bonjol atau apa begitu ya. Lalu beliau mengadakan rapat terbatas di sana. Lalu mengatakan bahwa ini zona ekonomi eksklusif, sumber daya alamnya milik Indonesia. Itu mesej yang disampaikan itu, sebenarnya mesej kepada pemerintah Cina. Bahwa kita tidak... Itu 2016 ya? 2016. Tapi kalau kemarin, 2020, menurut saya, nggak tahu nanti menurut Pak Ngabalin gitu, karena beliau lebih dekat dengan Bapak Presiden gitu ya. Mesej yang disampaikan itu bukan ke pemerintah Cina, tetapi ke masyarakat kita di Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat kita dalam benak pikirannya, berpersepsi bahwa Kusgat Cina masuk ke laut teritorial. Wilayah kedaulatan. Wilayah kedaulatan. Yang 12 mil. Yang 12 mil. Maka Bapak Presiden, secara menurut saya sengaja mengatakan, saya sudah cek ke Panglima, ke Gubernur, dan itu tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan. Itu satu isu dulu ya, Mas Indra ya. Jadi itu dulu, satu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang isu yang kedua. Apa sih masalahnya kita dengan pemerintah Cina ini? Jadi dengan pemerintah Cina ini, kita bermasalah berkaitan dengan yang namanya zona ekonomi eksklusif. Ini saya sebagai akademisi di sini, bukan sebagai pemerintah. Kalau sebagai pemerintah, selalu pemerintah akan mengatakan, kita tidak pernah punya masalah dengan pemerintah Cina. Sebaliknya pemerintah Cina juga mengatakan, kita tidak punya masalah berkaitan dengan sumber daya alam, dengan Indonesia. Karena kita saling menafikan klaim itu. Nah, tapi saya sebagai akademisi, saya cerita. Jadi kalau dari kita pemerintah Indonesia, kita menarik garis 200 mil, itu mengarah katakanlah ke Cina itu, ke Vietnam, ke Malaysia. dan dasarnya adalah unklos. Karena kita adalah peserta dari Konvensi Hukum Laut 82. Sementara dari sisi pemerintah Cina, dia membuat garis yang namanya 9 garis putus. ya, 9 garis putus. Nah, 9 garis putus ini, ini banyak bersinggungan, jadi ada tumpang tindih gitu ya, bersinggungan, dengan kedaulatan dari misalnya Filipina. Kedaulatan dari Malaysia. Kedaulatan dari Vietnam. Tapi kalau dengan Indonesia, itu enggak bersinggungan. Bukan yang di 12 mil itu. Tapi bersinggungan dengan hak berdaulat kita, ZEE itu. Di situ, 9 garis putus ini. Nah, 9 garis putus ini, sebenarnya dimunculkan, bukan oleh pemerintahan Cina yang sekarang ini, Partai Komunis. Tapi pada waktu itu diawali, tahun katanya 1947 lah gitu ya, oleh pemerintah yang di Taiwan, yang sekarang lari ke Taiwan. Jadi, Kuomintang partainya. Nah, di situ, ada sarjana yang diminta untuk membuat peta, dan menurut sarjana ini, mereka mengatakan bahwa, kita ini, rakyat kita nih, Cina ini, itu sudah melakukan penangkapan ikan, sampai dengan, ya ini yang tadi, 9 garis putus itu. Bahkan yang masuk ke wilayah kita itu, yang disebut sebagai, traditional fishing ground. Jadi, tempat untuk, katakanlah nelayan-nelayan Cina ini, menangkap ikan. Nah, mereka selalu mengatakan seperti itu. Dan, mereka pintarnya, tidak hanya, mengatakan bahwa, ini di petani ada 9 garis putus. Tidak. Tapi mereka hadir secara fisik. Nah, apa yang mereka hadirkan secara fisik itu? Apakah kapal-kapal patroli? Bukan. Nelayan. Kenapa? Mereka akan mengambil sumber daya alam. Ingat ya, yang dimasalahkan ini adalah sumber daya alam, utamanya masalah ikan. Ya kan? Jadi, mereka membuat itu, dan kemudian, mereka, meminta, nelayan-nelayannya untuk, sana, kamu ambil ikan. Saya tidak tahu lah, meminta nelayannya, atau jangan-jangan, ini nelayan-nelayanannya, tetapi, sebenarnya, orang yang dibayari oleh, pemerintah. Ada kemungkinan di sana, bro? Hah? Ada kemungkinan seperti itu ya? Perlu diverifikasi, saya tidak tahu ya. Saya belum mengambil. Semi-militer yang menyamar dan layan. Ya, semi-militer. Karena apa? Ini untuk kepentingan negara, untuk hadir. Kalau kita di Natuna, mohon maaf nih Pak Ngambalin, itu ya, orientasinya orientasi bisnis. Kalau memang di sana, mendapatkan ikan bagus, terus kemudian, dari segi kos, katakanlah, lebih kecil daripada keuntungan, ya mereka akan ada. Tapi kalau misalnya dari segi kos, lebih besar daripada keuntungan, ya mereka tidak mau hadir. Nah, di sini nanti, pemerintah, Menteri KKP, mungkin harus memberi insentif, kan gitu, supaya hadir. Tapi kalau misalnya dari Cina, ya, dengan kekuatan finansial, pemerintahnya sekarang, bukannya tidak mungkin menurut saya, walaupun perlu diverifikasi, bahwa mereka membiayai, untuk para nelayan, tanda kutip ini, hadir di, wilayah-wilayah yang mereka klaim. Maka saya selalu katakan, bagi pemerintah Indonesia, kehadiran fisik penting loh. Jangan cuman, kehadiran fisik itu, cuman patroli-patroli. Nah, gitu. Nah, terkait dengan sembilan garis putus ini, saya sampaikan di sini, pemerintah Cina selalu mengatakan seperti itu, dan selalu hadir secara fisik. Baik itu nelayannya, maupun Coast Guard. Coast Guard ini dua tugasnya. Pertama adalah dia melindungi kalau kapal-kapal nelayan mereka diganggu. Karena kan beririsan dengan banyak negara. Nah, itu Coast Guard akan membantu. Kedua, tugas Coast Guard adalah mengusir kapal-kapal nelayan, apakah itu dari Filipina, Vietnam, bahkan juga dari Indonesia. Itu diusir. Karena mereka mengatakan, ini wilayah saya, apa, zona ekonomi, tanda kutip, mereka nggak menyebutnya zona ekonomi eksklusif ya. Supaya tidak terjebak, akhirnya mengakui Indonesia punya hak zona ekonomi eksklusif. Mereka menyebutnya sebagai related waters. Related waters. Jadi, perairan yang berhubungan dengan klaimnya mereka dari pulau Nansya itu. Nah, jadi mereka seperti itu. Nah, sementara dari masyarakat internasional, masyarakat internasional tidak mengakui garis putus itu, termasuk Indonesia. Dan masyarakat internasional tidak mengakui selalu dengan statement-statement, dengan protes diplomatik. Tapi yang kedua, tahun 2013, pemerintah Filipina pernah membawa masalah ini ke peradilan internasional yang disebut sebagai Permanent Court of Arbitration. Intinya menanyakan, apakah penarikan sembilan garis putus itu dikenal dalam Konvensi Hukum Laut atau tidak? Dan jawabannya adalah tidak. Nah, di situ, China tapi kan nggak pernah hadir. Dan China tidak mengakui putusan itu. Nah, ini tolong kalau misalnya kita bicara seperti ini, jangan diasosiasikan dengan peradilan nasional. Kalau peradilan nasional, kalau sudah itu kan bisa dieksekusi. Tapi kalau di masyarakat internasional, mau ada putusan kayak begitu, kalau negaranya kuat secara finansial, ini dan sebagainya, nggak ada urusan. Artinya, apakah secara langsung, karena kalau kita lihat China juga, atau Tiongkok di sini itu adalah anggota dari UNCLOS, atau mengikuti UNCLOS itu kan ya, Konvensi Internasional Tentang Hukum Laut. Dia ada di situ, tapi kemudian tidak mengakui. Sementara keputusan juga sudah ada, Prof. Kalau kemudian kita baca, China tetap melakukan pengambilan sumber daya alam di wilayah yang mengganggu antara Indonesia, kemudian apalagi masuk ke wilayah berdaulatnya Filipina, dan Vietnam, dan Malaysia, artinya memang UNCLOS ini tidak terlalu kuat. Ya, sebenarnya bukannya tidak terlalu kuat. Jadi, biasanya pemerintah dari suatu negara, mereka meratifikasi UNCLOS, tapi mereka akan mengatakan, ini tidak berlaku surut ya, kalau saya sudah mengklaim wilayah berdasarkan peta saya. Sambil contoh misalnya ya, kita dengan Malaysia. Malaysia sudah juga anggota UNCLOS tahun 1982, tapi selalu mereka mengklaim, misalnya di perairan Ambalat itu, termasuk landas kontinennya itu, adalah dasarnya adalah peta tahun 79. Tahun 79, kan harusnya menyesuaikan tahun 82, tapi dia mengatakan bahwa apa yang saya tanda tangani, itu tidak mundur ke belakang. Jadi, saya akan tetap mempunyai dasar untuk mengatakan bahwa ini tanda kutip, apakah kedaulatan, apakah hak berdaulat saya. Nah, itu tadi berarti UNCLOS, itu dengan pandangan seperti itu, semakin menunjukkan, apakah semakin menunjukkan, ini pertanyaan saya, apakah semakin menunjukkan bahwa UNCLOS itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu dipandang, karena menjadi multi tafsir. Malaysia punya pandangan sendiri 79, kemudian Cina mengatakan, ya itu silahkan berlangsung ke depan, tapi tidak surut ke belakang, karena punya aturan sendiri tentang nine dash line tadi ya. Artinya, artinya peraturan yang harusnya menengahi, kan peraturan itu hadir untuk menengahi, saling claim dan lain sebagainya, dimanapun itu dan tentang apapun. Tetapi, tentang hal ini, kelihatannya UNCLOS ini menjadi tidak terlalu kuat, tidak terlalu penting, atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya gini, peraturan itu betul untuk menengahi, jadi supaya semua tunduk pada aturan itu, tapi masalahnya, ini yang kita harus pahami, pada waktu aturan itu dibuat, kan tidak dalam kondisi kevakuman, artinya sudah banyak negara mengatakan ini, sudah seperti itu, lalu aturan itu dibuat, apakah kemudian semua akan menyesuaikan dengan aturan? Ternyata tidak, karena seperti juga rakyat kita, pemerintah kita, kalau mereka sudah claim, maka mereka tidak akan mundur sejengkal pun dari claim yang pernah mereka buat, meskipun mereka sudah ikut di dalam suatu perjanjian internasional tertentu gitu Mas Indra. Jadi, ya mereka akan tetap mengatakan, enggak, saya mau tetap ada di sini, kira-kira dia enggak akan mundur. Nah, itu. Nah, terkait dengan yang sembilan garis putus itu, masyarakat internasional sudah tidak mengakui. Lalu kemudian banyak, sorry, Filipina sudah mengajukan dan peradilan internasional sudah tidak mengakui. Nah, kita pemerintah Indonesia, tahun 1996, saya lupa ya, 6 gitu ya, itu pernah, Menteri Luar Negeri Alia Latas, mengirim surat ke Menlu Cina, menanyakan apa yang Anda maksud dengan sembilan garis putus, maksudnya supaya dijawab, kan begitu. Ternyata apa? Enggak pernah dijawab. Kalaupun pernah secara lisan, Menlu Cina mengatakan bahwa, sudah lah Indonesia, kamu enggak usah khawatir. Kami sebagai negara mengakui kedaulatan dari perairan Natuna. Nah, ini pinternya Cina ya. Dia bicara kedaulatan, bukan bicara hak berdaulat. Iya kan? Ini kayak pengacara. Menjawab yang tidak perlu, yang menjawab. Bukan menjawab pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang selalu kita jadi, ya sudah, berarti dia enggak masalahkan. Tapi dasarnya, atas dasar itu kita bilang, karena kamu enggak masalahkan, karena kamu enggak pernah jawab, ya saya mengatakan bahwa itu tidak akan pernah ada, gitu ya. Nah, atas dasar ini mas, maka saya bilang, bahwa kenapa masalah ini tidak bisa selesai sampai akhir zaman. Karena kalau kita dengan Vietnam, di Natuna itu, kita juga di perairan itu, zona ekonomi selusif, kita punya nih overlapping claim sama Vietnam. Ada persoalan juga? Persoalan. Sama Malaysia juga punya. Tapi berbeda dengan Cina? Tapi berbedanya apa dengan Cina? Kalau kita mengakui dasar claim dari Vietnam, Vietnam mengakui dasar claim dari kita. Sehingga apa? Kita mau berunding. Kita bernegosiasi. Nah, walaupun sampai hari ini masih belum sepakat. Tapi kan terus bernegosiasi. Perlu kesabaran. Tapi kalau dengan pemerintah Cina, bagaimana kita mau bernegosiasi, kalau kita saja tidak mengakui dasar dari claim mereka. Sebaliknya Cina juga tidak akan bernegosiasi, karena dia juga tidak mengakui claim dari kita. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sebenarnya konsep pemerintah. Beberapa hal sudah dilakukan ya, di era Presiden Jokowi ini. 2016 datang ke Natuna, mengirimkan pesan yang tadi diceritakan oleh Prof. Hikma. Sekarang juga datang lagi, tapi tidak ke lautnya, tetapi justru pesan itu disampaikan kepada masyarakat di Natuna. Jangan khawatir, Natuna adalah Indonesia, kan begitu. Kurang lebih katakan yang sebetulnya. Tapi, apakah cukup sampai di sana kira-kira, Pak Ngabalin? Karena kalau kita lihat juga seperti yang disebutkan tadi ini, persoalan tidak akan selesai sampai akhir zaman. Harusnya tidak begitu. Karena ada aturan, ada peraturan, peraturan internasional. Peraturan ini kan idealnya adalah menengahi saling claim tersebut. Karena kalau peraturan ini kemudian dianggap tidak kuat, dan dimultitafsirkan, dan dianggap tidak ada, bahkan kalau disebut oleh pemerintah Cina tadi seperti itu, itu hampir bisa disebut tidak ada sebenarnya. Artinya akan, bahayanya akan terjadi gesekan. Karena kalau kemudian disebutkan juga oleh Prof. Hikma tadi, beberapa memberikan background, tidak bisa kekuatan militer kita sebenarnya, bergerak di sana dengan kekuatan senjata. Karena itu bukan wilayah kedaulatan, tapi wilayah hak berdaulat. Yang berbahaya adalah resiko bagi nelayan kita, yang oleh pemerintah hadirlah ke sana, suruh datang ke sana. Tapi di sana kemudian juga, bagaimana penegakan hukumnya? Kalau kemudian, Cina juga tidak menganggap bahwa itu adalah wilayah hak berdaulat, atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Itu yang harus dijawab kira-kira panggap. Saya mohon izin ke Tuan Guru, Profesor Mas Inder dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak atas apresiasi dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang sejak saya dulu di Komisi 1, itu di Komisi Luar Negeri. Komisi 1 2004-2009. Kalau Bapak bisa lihat jejak digitalnya, pasti Anda menemukan satu referensi luar biasa, yang muncul hari ini kita bicarakan. Saya, dan pada waktu itu kalau enggak salah partai PDIP bersama partai Bulan Bintang. Satu-satunya kami membuat Minderhead Nota atas penolakan penetapan anggaran tentang angkatan laut pada waktu itu. Saya sempat bilang bahwa laut kita ini kan lebih luas daripada daratan. Republik Indonesia ini di laut itu jauh lebih luas daripada di daratan. Maka dibaliklah logikanya. Kalau begitu maka seluruh kekayaan laut itu kalau bisa dijaga dengan baik dan dimanfaatkan, maka itu akan jauh lebih banyak daripada harta kekayaan kita di darat. Kalau kita sadar akan harta dan wilayah-wilayah laut kita, maka negara harus memberikan pengamanan yang kuat terhadap wilayah-wilayah kita di laut. Itulah pada waktu itu kami membuat Minderhead Nota. Menolak dan mengajukan keberatan karena usulan-usulan anggaran pada waktu itu dibatalkan. Pak, bayangkan uang Lego Jangkar itu, Kosgat Angkatan Laut itu, Rp750. Naik Rp1.000. Naik Rp1.500, Pak. Uang lauk-pauknya itu. Udah deh, enggak usah banyak cakap lah di situ. Karena itulah saya kemarin mengatakan bahwa, ya jangan kita marah, jangan kita tersinggung. Kita sudah tahu ini halaman rumah kita. Kita sudah tahu ini adalah batas wilayah kita. Kenapa kita tidak pegari? Kalau ada orang lewat, kemudian ada mangga jatuh, kemudian dia singgah mengambil dan segala macam, dari awal kita sudah bilang, nah pada posisi inilah maka kesadaran kita terhadap hak-hak kedaulatan kita dan seluruh harta kekayaan negara itu harus dijaga. Yang jaga itu tidak ada lain, tentara, bung. Tentara itu bukan, apa di darat bukan, tentara laut namanya itu angkatan laut, gitu. Sehingga ketika saya ditanya tentang persoalan ini, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada alasan lain. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin itu adalah konsentrasi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan terhadap nelayan-nelayan kita yang ada di Natuna dan seluruh wilayah yang ada di sana. Makanya saya tadi bilang sama Tuan Guru, saya habis dari Sota dan Vanimo, dari batas wilayah Merauke dan Jayapura dengan PNJ. Dulu waktu saya di Komisi 1 juga sudah saya lakukan. Dalam posisi inilah teman-teman sekalian dan Tuan Guru yang saya hormati, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kalau sahabatku, saudaraku, Fadlizon bisa datang, ya mesti cepat move on lah, jangan supaya berpikir tentang negara, jangan nyinyir-nyinyir melulu, kalau dia ada saya kepingin bilang begitu, supaya berpikir sebagai seorang negarawan itu seperti, karena saya sudah punya pengalaman juga waktu saya di Komisi 1. Pada posisi inilah DPR mesti ada Tuan Guru, supaya memastikan kawan-kawan harus menanyakan dan memastikan bahwa ketika kita bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, ketika kita bicara tentang kedaulatan Republik Indonesia, sudah selesai itu urusan-urusan warna putih, merah, kuning, hijau, partai, dan lain-lain. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, kita mesti bersatu. Maka itulah, maka DPR RI Komisi 1 wajib hukumnya untuk berbicara dengan pemerintah dan menyetujui atas usulan-usulan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan angkatan laut kita di sekitar Natuna dan daerah-daerah terluar yang lain. Mas Indra dan Profesor yang saya muliakan. Bapak tahu enggak, kapal-kapal kita itu tahun 54. Nyungun Sewi ini, Pak. Kapal-kapal kita itu tahun 56. Senjata-senjata kita itu adalah tahun 58, tahun 52. Itu senjata rusak, Bung. Yang dipakai saja ditutup dengan terpal dan untuk menakut-nakuti orang. Di mana logika, saudara? Di mana nurani Anda? Kalau Anda tidak berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti begitu kalian perlakukan. Itulah saya keberatan. Saya berkali-kali. Saya terserah siapapun yang mendengarkan percakapan saya ini. Saya berhak bicara untuk kepentingan dan kepentingan publik. Jangan coba-coba Anda halang-halangi saya bicara untuk kepentingan ini. Siapa yang halangi? Jadi, saya mau bilang bahwa saya datang kemarin ini, Anda mau memasukkan saya bicara sebagai mantan anggota DPR RI atau saya bicara resmi atas nama tenaga ahli utama kantor staff presiden dari kantor staff presiden. Itu perlu saya kasih tahu. Supaya tidak perlu Anda ragu-ragu. Dan hanya presiden yang bisa mengalaki saya bicara. Lain dari situ tidak bisa. Saya datang ke istana untuk bicara dan karena itu saya berkepentingan untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara media dan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Bung. Ini yang ketiga. Bapak ingat pada waktu Karangunarang. Karangunarang itu di Sono. Ambalat. Ambang batas laut. Yang tadi Bapak Profesor bilang itu. 12 mil ke Sono dan 200 mil untuk zona ekonomi eksklusif. Presiden memberikan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia lewat pesan kemarin bahwa nelayan Indonesia akan dikawal, nelayan Indonesia akan diberikan fasilitas dan nelayan Indonesia melalui Menteri KKP. Bapak ingat kemarin, Presiden dan Menteri juga hadir di situ untuk melihat apa? Fasilitas-fasilitas freezer. Kemudian sarana dan prasarana untuk kepentingan nelayan di laut itu. Dengan begitu maka kenapa Presiden harus hadir pada peristiwa kemarin itu. Bukan satu-satunya Presiden pertama kali datang ke wilayah-wilayah terluar, wilayah-wilayah terbatas. Tapi untuk periode kedua ini pertama kali Presiden datang di Natuna. Dan saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa pada posisi inilah Presiden Joko Widodo sebagai seorang kepala negara. Dia harus hadir untuk memberikan kepastian dan memberikan jaminan kepada nelayan dan seluruh rakyat Indonesia yang ada di Natuna sana bahwa saya Presiden Indonesia hadir dengan seluruh perangkat negara. Kita sama-sama nyawa dipertaruhkan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karena itulah saya ingin supaya semua framing-framing yang terkait dengan yang beredar di medsos ini tentu saja saya mau katakan bahwa kehadiran Presiden itu adalah memberikan jaminan terhadap kepastian keamanan dan hukum bagi nelayan dan rakyat yang ada di Natuna. Itu saja. Terkait dengan itu Bang Ngabalin boleh saya tambahkan kayak saya harus mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Fadli Zon ya karena hari ini tidak hadir Saya catat dulu supaya jangan keliru. Nggak sabar ya. Jadi yang saya kutip begini nih ini dikutip saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung MPR DPR Tenayan pada Rabu 8 Januari 2019 ya terkait ini Bang Fadli menyikapi pertanyaan tentang apa namanya Presiden yang datang ke Natuna. Iya. Mestinya kita harapkan begitu cuma kan apakah bisa dianggap mempunyai efek deterrent atau efek jerah apa tidak kalau itu dianggap tidak menurut saya ini membuat kita justru semakin tidak berwibah maksudnya ketika Presiden yang datang ke sana apakah membawa dampak sehingga di sana nelayan Cina tidak lagi mengambil sumber daya alam di ZEE kita tapi kalau masih melakukan maka justru menjadi blunder kurang lebih seperti itulah bahwa seolah kita kemudian menjadi pemerintah kita menjadi tidak berwibah Ya semakin Anda menyerang pemerintah itu semakin Anda tidak berwibah Fadli karena karena Gerindra dan ketua umum dan Mas Edy Prabowo itu sudah ada di kabinet pemerintahnya Jokowi jadi pakai otak yang sehat pikiran yang normal sebagai anggota yang yang terhormat pakai narasi dan diksi yang supaya terhormat benar-benar terhormat gitu begini masalahnya Bung kan kemarin itu kan orang berteriak tentang perang-perang-perang Bapak ini maha guru kami di Universitas Indonesia ini anak Iluni ini guru saya ya jadi saya mau bilang begini tidak ada tidak semua urusan negara menyelesaikan satu negara itu harus dengan perang orang berwibah tidaknya itu adalah kehadiran negara di tengah-tengah masalah rakyat semua orang mata memandang kawan-kawan saya dari luar kawan-kawan saya dari Universitas kami punya grup selalu mengatakan dengan kehadiran Bapak Presiden itu artinya memberikan mesej kepada Tiongkok Cina atau siapa saja yang coba-coba mengganggu Republik Indonesia itu Anda boleh lihat bahwa situasi yang dihadapi hari ini tetapi Presiden itu hadir hadir kalau Presiden itu kan kalau dalam negosiasi internasional saya beberapa kali Alhamdulillah juga ikut dalam negosiasi-negosiasi gitu Presiden itu hanya selalu ada di depan tetapi para perangkat di bawah itu tentu harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa saya ingat pada waktu itu ketika Wakil Presiden Pak Yusuf kala dengan Pak SBY ketika nelayan-nelayan Indonesia ditahan di Tawi-Tawi ditahan di Filipina Selatan saya dengan Almarhum Om Fani Habibi kami datang ke Zamoanga bicara dan saya sampai di sana di seberal di Filipina Selatan memang di tingkat itu kami ketemu dan keras-kerasan berbicara tetapi pada tingkat hubungan diplomasi di hubungan internasional itu tetap mesti ada pembicaraan sama seperti Amerika dengan Iran sekarang dari awal saya tidak percaya karena saya mengerti apa yang sedang terjadi antara hubungan kedua negara itu juga yang terjadi dengan Indonesia dan Cina dalam urusan orang melanggar batas kedaulatan rakyat mau kita berhubungan mau kita berkomunikasi atau kita punya hubungan diplomasi yang bagus tetapi kalau sudah bicara tentang batas wilayah dan kedaulatan negara Republik Indonesia tidak ada cerita itu nyawa taruhannya karena itulah maka saya mau ingin bilang kepada anggota yang terhormat Bapak Fadlizon yang saya muliakan saya mau bilang bahwa kehadiran Bapak Presiden di situ adalah memberikan pesan terhadap rakyat yang dipimpinnya dan wilayah yang menjadi wilayah kedaulatan rakyat Republik Indonesia atas apa yang sedang dilakukan manuver oleh Tiongkok itu aja pesannya gitu daripada nanti anggota parlemen datang kemari aja tidak berani bicara oke ada urusan tersendiri bang itu alasannya nah sekarang Profikma Profikma kalau kita coba melihatkan tadi sempat memang ini akan berlangsung akhir jaman tapi paling tidak upaya-upaya yang dikhawatirkan begini sebenarnya Profikma ketika kemudian suatu saat benar-benar nelayan dari Cina itu ngotot lalu kemudian di backup oleh Coast Guardnya lalu ada kekuatan fisik di sana yang terjadi karena Indonesia juga berdasarkan unclosed kan tidak mungkin katakanlah boleh ini tidak masuk wilayah kedaulatan tapi wilayah berdaulatan yang tadi harus terus digaris bawah Profikma tapi kan ketika melakukan upaya penegakan hukum ada kapal asing yang melakukan pengambilan sumber daya alam penegakan hukum itu kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara bahkan sampai kemudian persoalan fisik terjadi begitu nah kalau kemudian pada suatu saat kita gak tahu itu kapan karena Anda prediksi ini akan berlangsung sampai akhir jaman terjadi kemudian saling apa namanya adu fisik dan ngotot karena berdasarkan klaimnya masing-masing nah ini akan seperti apa jadinya paling tidak ada upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegahin baik terima kasih jadi gini pertama adalah peran dari TNI Angkatan Laut tadi Pak Ngabalin sudah menyampaikan peran TNI Angkatan Laut itu ada dua pertama menurut undang-undang TNI pasal 7 dia sebagai penegak kedaulatan artinya kalau 12 mil ini dilanggar TNI Angkatan Laut dengan berbagai persenjataannya bisa menghadapi sampai disini itu tidak ada kan sampai untuk wilayah 12 mil itu tidak ada kan pelanggaran terhadap itu gak ada karena ini ceritanya ini jauh sekali di ujung sana agar untuk meluruskan sudut pandang bahwa ini bukan persoalan kedaulatan betul bukan persoalan kedaulatan maka beberapa hari setelah ada penumpukan kekuatan TNI di Natuna lalu kemudian dinormalkan lagi karena ternyata memang bukan masalah kedaulatan yang dilanggar nah berikutnya adalah kalau bicara soal di zona ekonomi eksklusif maka yang berperan itu adalah kapal-kapal patroli kapal patroli ini bisa juga diemban oleh TNI Angkatan Laut karena pasal 9 ayat 2 mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut berperan sebagai penegak hukum jadi tolong dibedakan antara penegak kedaulatan dengan penegak hukum nah sebenarnya sebenarnya nih mohon maaf Pak ini ngabalin orang banyak yang kaget di luar negeri kok Angkatan Laut ada di wilayah zona ekonomi eksklusif ya kan karena biasanya itu harusnya kapal-kapal sipil maka Cina menggunakan Coast Guard atau misalnya negara-negara lain juga seperti itu nah tapi alasan di Indonesia adalah ini bicara 200 mil ya tonase untuk kapal-kapal patroli itu harus besar jadi sebenarnya Pak Ngabalin yang harus diperkuat itu tidak hanya TNI-nya alutsista dari TNI tetapi juga patroli kapal di sana dalam rangka penegakan hukum nah permasalahannya adalah karena mungkin kapal-kapal KKP tidak banyak dan tonasenya juga tidak besar jadi KKP yang bisa melakukan penegakan hukum penegakan hukum KKP lalu kemudian ada Bakamla tapi dia tidak melakukan penegakan hukum dia hanya melakukan pengawasan keamanan laut nah tapi mereka juga pinjem dari angkatan laut dari polisi dan lain sebagainya jadi kita tidak punya patroli kapal yang besar yang katakanlah seperti kayak Cina dengan Coast Guard dengan kapal-kapal besar kalau mau menandingi dari Cina Coast Guard itu mau tidak mau kapal TNI angkatan laut tapi dari dunia internasional dianggap sebagai kok aneh kok ada kapal militer di situ tapi kalau saya sebagai orang Indonesia tentu saya akan mengatakan bahwa TNI angkatan laut itu tidak hanya berperan sebagai penegak kedaulatan tapi juga sebagai penegak hukum bisa menimbulkan misleading gak di internasional itu karena ketika TNI angkatan laut berfungsi untuk penegakan hukum tapi mereka dunia internasional apalagi mungkin Cina menganggapnya ini adalah peran militer sedang berfungsi penegak kedaulatan sebenarnya tidak sampai ke sana sampai kemudian dianggap bahwa TNI angkatan laut ini melakukan kegiatan militer dan protabnya dari TNI angkatan laut sudah tahu mereka jadi kalau misalnya terhadap kapal nelayan mereka bisa tanda kutip melakukan tembakan walaupun tidak langsung kena ke kapalnya sebagai tambakan peringatan tapi ketika mereka berhadapan dengan kapal otoritas dari negara lain mereka tidak akan memfungsikan peran militernya jadi apa kayak kemarin kejadian beberapa bulan yang lalu tahun kemarin itu ada senggol-senggolan bukan senggol-senggolan kapal Vietnam Coast Guard itu menyenggol kapal TNI kita itu di zona ekonomi eksklusif dan itu di wilayah tumpang tindih antara Indonesia dengan Vietnam pada waktu itu ceritanya TNI angkatan laut menangkap kapal Vietnam yang dari versi kita karena tumpang tindih dia melakukan illegal fishing lalu diseret tiba-tiba Coast Guard lihat Coast Guard Vietnam lalu dia tidak terima langsung didekati harusnya bisa cuman diam-diaman aja nih kalau kapal Cina Coast Guard Cina dia akan menabrak-nabrakan kapal yang diseret supaya tenggelam disitu supaya tidak dibawa ke Indonesia masuk pengadilan Indonesia nanti dibilang bahwa ini kapal illegal fishing asal Cina yang seolah-olah disponsori oleh pemerintah Cina jadi reputasi Cina yang akan terkena ya kan nah harusnya cuman ditabrak-tabrak supaya tenggelam tapi kemarin itu Coast Guard Vietnam dia jelas dia tidak akan melemparkan peluru kalau dia melumparkan peluru sudah salah pertama secara hukum internasional salah jadi yang dia lakukan adalah menabrakkan kapalnya itu ke KRI kita nah kita protes karena ini masalah apa namanya overlapping tapi bukan protes overlappingnya tetapi membahayakan keselamatan pelayaran itu seharusnya tidak boleh dilakukan jadi kalau otoritas dengan otoritas Mas Indra ya kalau di tengah laut itu di permukaan laut di ZEE itu karena ini bukan kedaulatan boleh aja mereka ada disitu maka kalau mereka kemarin itu ada viral bakamlah bilang eh kamu masuk perairan kita dari pihak Coast Guard China juga bilang eh kamu yang masuk cuman ngomong-ngomong gitu aja tapi gak bisa lakukan apa-apa nah sampai apa sampai siapa duluan yang bensinnya habis ya kan solarnya udah selesai nanti dia kan keluar baru kita bilang kita telah melakukan pengusiran ya kan oleh karena itu dengan kekuatan keris juga bisa ya tapi tidak jadi bukan kekuatan alutsista bukan BBM ya gak boleh alutsista BBMnya tinggal tunggu-tungguan siapa yang habis ya karena gini ini di tengah laut loh ya di tengah laut yang sangat jauh yang mereka bahan bakar itu sangat terbatas di kapal itu ya kalau kita nih masih mending masih bisa lari ke Natuna masih lebih dekat kalau mereka lebih jauh jadi artinya apa mereka kapal-kapal lain ini juga harus ada BBM harus kembali lagi gak mungkin misalnya jalan berapa hari misalnya saya gak tau lah dari Cina itu berapa hari mungkin bisa 5 hari 6 hari 7 hari sampai di tempat mereka bisa mengambil ikan katakanlah itu tiba-tiba habis disana coba bayangin masa terombang-ambing cuman gitu aja kan gak bisa seperti itu nah jadi tapi ini bisa ditafsirkan begini jadinya karena sekarang ketika presiden setelah kesana beberapa hari kemudian diberitakan dan juga berdasarkan pantauan tim yang ada disana liputan memang sudah tidak ada lagi kapal-kapal dari Jokok ini kalau dengan penjelasan begini jadi bukan karena presiden datang kesana tapi karena bensinnya Jokok habis ya ini dengan segala hormat nanti saya takut sama apa namanya saya takut sama beliau nanti di Fadlizon kan rapot juga kita ya jadi ada unsur seperti itu sebenarnya kalau misalnya mereka mereka gak mungkin kapal itu bertahan berhari-hari berminggu-minggu di tengah laut ya kan pada satu titik tertentu pasti mereka akan kembali untuk mengisi nah dalam konteks seperti itu pas kebetulan oh ada pergerakan pergerakan mundur semua Alhamdulillah tapi juga begini Mas Indra jadi ternyata pemerintah Cina juga khawatir ya kenapa mereka kantor berita resminya Cina bilang begini ini kan sebenarnya tanda kutip ya sengketa masalah perikanan sumber daya alam kok tiba-tiba dieskalasi menjadi permasalahan kedaulatan political integrity gitu kan nah seharusnya enggak tapi kalau menurut saya juga ada baiknya juga ya kan sehingga apa mereka lihat nih wah rupanya nih kalau orang Indonesia media Indonesia disulut dengan masalah-masalah kayak begini kita udahlah jangan lawan ya kan lebih baik kita sudah mundur aja artinya apa kalau masalah ini sampai akhir zaman karena hari ini sudah pulang semua kan nanti kapan-kapan dia akan datang lagi dia akan datang lagi mudah-mudahan dengan pergantian misalnya muka dari kabinet perubahan dari presiden lima tahun yang akan datang perubahan dari generasi pada lupa semua datang lagi maka saya selalu katakan tiga hal yang kita harus lakukan pertama adalah kita hadirkan nelayan-nelayan kita disana kita sekarang masalah banyak-banyakan nelayan yang ada disana ya kan nelayan yang ada disana tapi jangan lupa masalah konservasi perlindungan terhadap lingkungan laut yang ada disana itu juga harus diperhatikan tapi kita dengan Cina dengan Vietnam dan lain sebagainya kita harus banyak-banyakan menghadirkan nelayan kita disana yang kedua adalah kapal patroli ya sekarang masih di manfaatkan kapal-kapal TNI angkatan laut sebagai penegak hukum tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mempunyai coast guard yang besar ya yang bisa menguasai juga wilayah ini nah cuman masalahnya ini kan ada yang namanya coast guard itu sebenarnya di bawah kementerian perhubungan KPLP namanya lalu ada Bakamla lalu ada KKP nah ini terserah nanti pemerintah makanya Pak Mahfud Menko jadi harus kuat di luar TNI Angkatan Laut nah tapi melakukan patroli mas Indra ya bukan dalam rangkap militer patroli itu untuk dua hal seperti juga yang dilakukan oleh Cina satu adalah menangkapi ikan nelayan-layan asing yang pencurikan yang kedua adalah melindungi nelayan-layan kita karena nelayan-layan kita yang dari Natuna itu mereka komplain kami ini diusir-usir nih sama Coast Guard Cina tapi kita gak punya backup nih yang membacking kita sementara kalau kapal-kapal nelayan Cina kita usir-usir atau kita ambil untuk kita adili kita proses hukum nah nanti ada Coast Guard Cina yang ada dihadir disitu merapat nah ini ini yang kita harus kuat-kuatannya disitu sebenarnya jadi patroli itu yang kedua yang ketiga tetap tidak bisa menggunakan senjata tidak bisa menggunakan senjata yang ketiga kita harus konsisten terus menjaga kebijakan tidak mengakui sembilan garis putus ya jadi itu harus terus kenapa kita akan dicoba dicoba dengan harapan kita lupa nah kita harus konsisten menjaga itu saya berharap pada waktu Pak Alia Latas seperti itu Ibu Retno seperti ini dan kemudian siapapun jadi Menteri Luar Negeri dan siapapun pejabat kita juga tetap mengatakan bahwa kita tidak mengakui sembilan garis putus itu karena apa sekarang kan dari pemerintah Cina mengatakan udah gini Indonesia ayo kita kerjasamakan nah saya khawatir kalau kita bilang oh iya kita kerjasamakan berarti kita seolah-olah harus mengakui klaim dari Cina itu itu jangan pernah lalu kemudian kemarin ada yang mengatakan pejabat pemerintah sudah Cina boleh nelayan-nelayan itu memancing di wilayah zona ekonomi eksklusif tapi harus minta izin sama kita pasti itu akan ditolak sama pemerintah Cina karena kalau misalnya dia minta izin berarti sama saja dia mengakui ZEE Indonesia di Natuna Utara pasti dia gak mau jadi ya yang seperti banyak orang bilang ini namanya kalau dalam bahasa Inggris stand off jadi cuman liat-liatan aja nah kira-kira seperti itu maka saya katakan sampai akhir zaman nanti tidak akan bisa selesai kecuali ada kebijakan yang berubah dari salah satu negara diikuti kemudian oleh negara lain negara Cina oke ini yang menarik di tengah kemudian apa persoalan menjaga hak wilayah hak berdaulat tadi muncul usul yang kita track juga dari jejak digital di beritanya bahwa usul dari Bupati Natuna lebih baik Natuna itu menjadi provinsi tersendiri karena menganggap kalau Pemkap atau Pemkot tidak memiliki wawenang untuk mengatur wilayah perairan atau laut sementara untuk kalau menjadi pemerintahan provinsi sendiri itu punya kedaulatan untuk punya wawenang untuk mengatur itu semua bagaimana pemerintah atau mungkin Presiden mendengar usulan ini apakah ada respon ataukah ini dianggap tidak ada usulan seperti ini dua hal yang harus menjadi perhatian ketika saya ditanya juga mengenai itu maka rucukannya kepada undang-undang pemerintah daerah sehingga ada persyaratan ada sejumlah kriteria-kriteria yang menentukan seberapa jauh satu wilayah dan lokasi itu bisa menjadi provinsi ketika orang berbicara tentang kawasan ekonomi khusus itu kan wilayah-wilayah provinsi apakah nanti poin ini yang bisa dimasukkan juga menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus sehingga prioritas-prioritas dalam hal pengawasan di laut maupun memberikan pelayanan kepada nelayan itu bisa menjadi perhatian saya pikir itu yang mungkin nanti bisa tetapi yang paling pentingkan begini langkah dan kebijakan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada Pak Menko dan langsung kepada KKP dan beberapa unsur-unsur lain yang terkait seperti yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru Profesor itu yang menurut saya memang harus menjadi perhatian perhatian kita Pak pada waktu tadi saya singgung mengenai Sota Sota juga itu adalah wilayah-wilayah terluar wilayah perbatasan pada waktu Miangas juga begitu pada waktu Vanimo juga begitu sehingga memang menurut saya kalaulah nanti sejumlah alokasi alokasi anggaran atau usulan-usulan dari pemerintah yang sampai kepada DPR karena itu menjadi bagian yang tidak menjadi bagian penting untuk harus dibahas oleh teman-teman di parlemen saya pikir ini harus bisa menjadi perhatian kenapa itu penting karena menurut saya kalau 12 mil ke laut dia tadi adalah wilayah hukum kedaulatan kita maka memang patroli-patroli itu atau Coast Guard kita itu harus memang dibekali apapun alasannya alat utama sistem persenjataan kapalnya sarana-prasarana dan angkatan laut itu memang harus di backup kenapa ini menjadi perhatian juga ketika pada waktu ditanya kepada Menteri pertahanan tentang berapa jumlah anggaran pendapatan belanja negara untuk Departemen Pertahanan kita sempat tahu juga itu kan menjadi perdebatan 12 jam apa 6 jam itu di parlemen dan ketika itulah maka kenapa kita tidak terlalu ini dipublikasikan karena kalau ujung-ujungnya bicara ke dalam juga itu kita agak susah susah membicarakan tentang sejumlah apa-apa yang kita miliki maka itu pula lah yang ketika dibilang oleh Pak Prabowo maka saya juga mengatakan bahwa tidak semua masalah konflik antara satu negara dengan negara lain itu adalah urusannya perang bukan tetapi negosiasi menjadi penting juga berbicara juga penting tetapi khusus untuk persoalan Natuna itu tidak ada negosiasi lagi karena merujuk kepada semua semua orang yang tahu tentang kehidupan internasional dan konvensi PBB itu ada hukum internasional yang tadi beliau sebutkan dengan namanya unclosed kalau gak salah tahun 1969 Prof itu keputusannya terkait dengan masalah kita punya Natuna itu yang kedua saya juga ingin mengatakan bahwa kehadiran Bapak Presiden itu kan adalah juga ingin mengatakan dan memastikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di wilayah-wilayah mana yang kalau ada intervensi negara lain terhadap wilayah-wilayah kedaulatan Republik Indonesia pemerintah harus hadir negara harus hadir satu sekali lagi untuk memberikan suasana kenyamanan dan perhatian negara atas wilayah yang kita miliki bagaimana memastikan kemudian seperti usul Profikma tadi bahwa perbanyak saja nelayan yang kemudian hadir di ZEE kita di Natuna itu tapi perlu insentif dari pemerintah karena memang sebenarnya apa namanya untuk kos sebagai nelayan keperairan Natuna itu juga tidak murah padahal jika dibandingkan dengan hasilnya mungkin saja mungkin mereka sudah hitung-hitungan memang akhirnya banyak tanda kutip rugi begitu ya apa kira-kira ini yang akan saya mencatat statement yang dikemukakan oleh Pak KKP terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disiapkan untuk nelayan di Natuna dan yang kedua adalah kepastian keamanan atas nelayan kita yang berada di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia untuk mencari ikan sehingga begitu maka yang ketiga itu adalah tadi yang Profesor bilang adalah KKP memastikan untuk melakukan patroli di seluruh wilayah-wilayah terluar dan wilayah-wilayah kedaulatan rakyat untuk para nelayan satu lagi Mas Sita kalau boleh saya sampaikan bahwa Bapak Presiden karena kemarin ada Menlu Jepang datang ke sini beliau menawarkan kepada Jepang untuk bersama-sama melakukan eksploitasi sumber daya alam di zona eksklusif di Natuna jadi dalam konteks seperti itu ya memang selain para nelayan kita harus berdayakan supaya mau hadir di sana tetapi kalau memang masih ada katakanlah kemampuan yang belum bisa dimaksimalkan di sana ya kita bukannya tidak mungkin bekerjasama dengan negara lain Jepang salah satunya karena kita tahu Jepang itu akan mempunyai kapal-kapal besar karena mereka memang sangat suka dengan ikan dan lain sebagainya itu bisa kita jajaki kemungkinan seperti itu meskipun nanti akan ada tentangan dari pemerintah Cina ya kan nah disitulah pentingnya kemudian kapal patroli kita hadir ya tidak hanya nanti melindungi nelayan kita tapi nelayan-nelayan Jepang yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk mengambil sumber daya alam di sana seperti itu jadi itu sebuah langkah yang strategis juga ya mengajak Jepang untuk bisa tidak secara dilibatkan dalam persoalan kalau menurut saya memang itu langkah strategis ya seperti ambil contoh sebenarnya di Natuna Utara itu kan ada landas kontinen ya kan yang di luar dari 12 mil itu ada landas kontinen ada migas itu sebenarnya diberikan ke perusahaan Exxon saya menduga ini diberikan perusahaan Exxon ini kan perusahaan Amerika kalau misalnya Cina macem-macem itu tidak hanya Indonesia yang berhadapan dengan pemerintah Cina katakanlah tapi juga pemerintah Amerika Serikat Cina berhadapan dengan Amerika nah jadi langkah seperti ini langkah-langkah strategis seperti ini ini juga perlu kita pahami bahwa oh iya ini dalam rangka apa sebenarnya nah ini yang ini menjadi salah satu jawaban untuk kemudian meminimalisir persoalan klaim antara Cina dan Indonesia itu bisa berakhir begitu ya paling tidak berakhir dari versi kita tapi kalau dari versi sana justru masih belum berakhir kan itu yang yang saya katakan tadi kita harus harus eksis negara hadir dan negara hadir itu kalau misalnya saya bilang nelayan tidak harus nelayan Indonesia tapi dari nelayan mana saja dugaan saya kalau misalnya nelayan itu dari Cina atau misalnya perusahaan yang melakukan apa namanya pengeksploitasian continental shelf ya landas kontinen itu itu pasti tidak mungkin dari Cina karena pemerintahnya akan bilang jangan kamu ya tidak pernah akan mau jadinya mereka karena akan melemahkan posisi dari pemerintah Cina dalam mengajukan membuat klaim itu dalam unclose itu sendiri sebenarnya apakah memang ZEE yang di klaim untuk Indonesia ini membolehkan atau memang membolehkan bahwa akan terjadi kerjasama antar negara begitu oh iya boleh boleh mengapa kemudian kerjasama karena ini menyinggung Pak Muldoko juga yang menyampaikan juga pernah mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa bekerjasama dengan pemerintah Cina untuk mengeksploitasi ZEE ini kalau itu kalau menurut saya pemerintah Cina yang gak mau karena dengan dia membiarkan para nelayannya untuk katakanlah mengambil ikan di Indonesia atau mereka mau berkolaborasi dengan Indonesia berarti seolah-olah mereka akan mengakui klaim Indonesia dan kita akan seolah-olah mengakui klaim dari Cina itu yang saya merasa kita harus konsisten jangan kita lakukan itu saya sebetulnya menghindari dua poin ini poin yang sungguh-sungguh saya tadi sudah hampir keceplos tapi karena Tuan Guru sudah memulai jadi saya harus ikut Tuan Guru dari belakang yang pertama begini Pak yang namanya jadi presiden itu Pak otaknya luar biasa Pak dan sebuah negara dalam membangun kerjasama dengan satu negara yang lain dalam hubungan bilateral atau hubungan kerjasama antara kedua negara itu pasti saling menguntungkan dan tidak boleh ada yang dirugikan makanya kalau hari ini Exxon kemudian di landas kontinen kita itu kan ada perjanjian yang sedang dan akan dilaksanakan tentu saya tidak bisa mengelaborasi meskipun tadi Profesor sudah ngomong kira-kira begitu pengertiannya yang kedua adalah jangan salah bahwa kalau negara-negara lain kemudian bisa membangun kerjasama dengan Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif kemudian dia bisa bebas dan bekerja dan berbuat bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dan saling menguntungkan itu pasti mendapatkan izin dari negara kesatuan Republik Indonesia pasti kita tunggu negara-negara mana yang angku dan sombong dan tidak memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia kalau Jepang datang kemudian kita bekerja sama tentu dia mengajukan secara resmi untuk dan atas nama negara mengajukan izin untuk berada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia dua poin tadi itu saya pikir itu saja saya tidak boleh lebih lanjut menjelaskan kenapa dihindari ini kenapa kenapa dihindari karena ini kan sudah itu artinya apa orang Jawa bilang lamun siro seti oco mateni itu ya meskipun kau berkuasa tapi jangan jangan mematikan membunuh jangan mematikan menang ini Jokowi ini menggunakan strategi menang tanpa ngasorake hati-hati orang Papua loh yang ngomong ini oke baik nah sekarang kita lanjutin dulu kembali ke soal Natuna persoalan ini kan tidak hanya dengan Cina mungkin memang judul kita kan soal Tiongkok tapi ini kita mau bicara dengan perspektif lebih luas sampai pada ini untuk kesimpulan ketika ada persoalan dengan Malaysia juga masih ada negosiasi dengan Vietnam walaupun jenis persoalannya berbeda antara Indonesia dengan Cina atau Indonesia dengan Tiongkok tapi kita dengan Vietnam juga ada tumpang tindi tadi mungkin bisa dijelaskan lagi tumpang tindi yang dimaksud seperti apa pembahasannya dan akan bagaimana apakah ini juga menjadi sebuah beban tersendiri bagi Indonesia untuk ZEE baik jadi gini kalau misalnya kita dengan Vietnam memang ada klaim tumpang tindi jadi dari pihak Vietnam menarik garis 200 mil sebenarnya ke laut lepas tapi memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif yang kita klaim dan kemudian ada tumpang tindi di situ dan sampai hari ini kita masih belum menyepakati zona ekonomi eksklusif tumpang tindi bagi Vietnam itu masuk wilayah kedaulatannya atau sama-sama ZEE nya jadi hak berdaulat nah sementara untuk landas kontinen untuk yang di dasar laut kita sudah menyepakati dengan Vietnam nah ini banyak juga pejabat yang salah mempersepsikan karena dia pikir kalau kita sudah sepakat di landas kontinen di bawah itu itu akan naik ke atas ke kolom lautnya padahal belum tentu seperti itu bisa saja landas kontinen itu titiknya yang disepakati itu berbeda dengan di kolom laut ya koordinatnya berbeda nah tentu kalau Vietnam mereka merasa bahwa karena sumber daya alam ikannya itu besar di sana tentu dia akan menjorok ke wilayah Indonesia ke zona ekonomi Indonesia sementara kalau kita akan menjorok ke Vietnam dan sampai hari ini masih belum kita sepakati kira-kira seperti itu ya sehingga kemarin itu terjadilah gesekan antara otoritas kita KRI yang melakukan dengan Vietnam yang terus ditabrak-tabrak itu tapi kalau misalnya tentang Laut Cina Selatan sendiri Mas Indra ya ini ada tiga isu besar sebenarnya yang ada di situ pertama adalah isu yang berkaitan dengan kedaulatan tadi saya katakan kita ini bertanda kutip bersengketa dengan pemerintah Cina terkait dengan hak berdaulat yang zona ekonomi eksklusif bukan kedaulatan bukan kedaulatan tapi kalau Vietnam kalau Filipina itu sudah kedaulatan dengan Cina maksudnya dengan Cina karena mereka membuat garis putus sembilan garis putus itu yang kemudian memasuki wilayah kedaulatan dari Vietnam dari Filipina dan di situ sudah ada gesekan sudah tanda kutip terjadilah perang gitu ya perang kecil lah walaupun masih kecil masih bisa di handle dengan Filipina juga gitu jadi yang lucu itu adalah setelah ada putusan dari PCA nelayan-nelayan Filipina menganggap bahwa oke sekarang kita sudah menang kan gitu ya sekarang kita ambil ikan di wilayah Filipina tapi ketika mereka datang ke sana dihalau oleh kosgat-kosgat Cina dengan kapal-kapal besar itu akhirnya dia mundur meskipun ada putusan saya mau menunjukkan bahwa dalam konteks hukum internasional putusan hukum itu bukan segalanya bisa saja itu diabaikan terutama oleh negara-negara besar sekarang misalnya Trump menembak Sulaimani gitu ya kalau misalnya dari sisi hukum internasionalnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu salah kenapa? ini pejabat dari Iran dia punya kegebalan diplomatik dia dapat undangan dari pemerintah Irak kok seolah-olah dilakukan penembakan seperti itu padahal juga tidak ada track record bahwa dia melakukan teror dan lain sebagainya klaim sepihak sih boleh-boleh aja sih Trump gitu kan tapi kan diabaikan begitu saja mau kita bawa kemana ke mahkamah internasional misalnya atau mahkamah kejahat internasional tidak akan dipedulikan karena kita berhadapan dengan tidak akan dipedulikan ya Amerika Serikat kalau misalnya persoalan yang terkait unclos ini tadi kemudian bersinggungan dan akhirnya ekskalasinya begitu tinggi maka tidak selesai juga di mahkamah internasional tidak selesai kita tahu ya mohon maaf ya pada waktu kasus ini dibawa oleh Filipina itu masih dibawa ke presidennya Akino Akino Junior nah pada waktu itu rakyat sama pemerintah sudah satu suara tapi ketika menang itu pada waktu Duterte menjadi presiden itu sudah berubah kebijakannya karena waktu itu Duterte dianggap mendekat ke China jadi mereka akan dia mengatakan bahwa ya kita sudah tahu putusan ini tapi ayo kita negosiasikan karena kita ini dan kekuatan China ini dengan uangnya dia bisa mempengaruhi negara-negara kalau misalnya dalam kelompok-kelompok tertentu untuk supaya negara itu memecah belah supaya organisasi ini tidak punya satu suara nah ini kekuatan uang ini ini juga bahaya karena bisa masuk ke pemerintahan dari suatu negara jadi dipecah belah itu makanya saya katakan konsistensi dari pemerintah untuk mengatakan ini kita anggap tidak ada itu harus penting itu yang tapi dengan segala konsekuensinya ya karena hukum internasional tadi juga ternyata tidak terlalu bukan segalanya bukan segalanya betul nah hal yang berikutnya ingin saya sampaikan isu yang kedua itu adalah di Laut Citaran Selatan itu terkait dengan kekhawatiran banyak negara-negara besar Amerika Jepang bahkan Australia gitu ya Korea terkait dengan freedom of navigation kalau sembilan garis putus itu dianggap sebagai kedaulatan Cina pertanyaannya adalah kapal-kapal yang melakukan perdagangan antar negara ini jangan-jangan bisa di blok gitu kan karena itu dianggap sebagai kedaulatan sehingga apa ya kedaulatan Cina jadi disini pemerintah Amerika Serikat itu sebenarnya akan mendorong negara-negara untuk berhadapan dengan Cina jadi kayak misalnya proxy war gitu ya karena dia punya kepentingan sangat punya kepentingan terkait dengan freedom of navigation ini nah baru isu yang ketiga adalah isu dengan kita kita yang seperti mohon maaf nih teman-teman wartawan ini tau lah kalau ada partai politik kan ada dua kepengurusan nah satu pengurusan buat kebijakan apakah akan diakui sama pengurus yang gak akan diakui ya kan sama tapi punya mahkamah partai kalau itu nah itu sama partai ya kalau ini kan antar negara antar negara kita tidak saling mengakui klaim yang dibuat oleh masing-masing jadi anda buat kebijakan apa enggak saya gak anggap ada kok kira-kira seperti itu untuk mudah memahami itu isu yang ketiga yang terkait dengan Laut Cina Selatan dan Cina sebenarnya sudah protes ketika kita menamakan namanya Natuna Utara karena selama ini kita bilang Laut Cina Selatan seolah-olah meng-cover semuanya padahal kita punya masalah tanda kutip ya itu di Natuna Utara itu nah kita sudah mendaftarkan ke BBB Cina protes karena kenapa kita melakukan pendaftaran itu ya kan karena harusnya tidak dilakukan itu tapi bagus juga sekarang ada happening kayak begini selalu masyarakat kita publik kita menyebut Natuna Utara Natuna Utara jadi ini salah satu sosialisasi juga terhadap penamaan dari apa namanya zona ekonomi eksklusif itu oke kalau tidak salah juga ada apa namanya gerakan ya untuk mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi laut apa itu Southeast Asia Sea ya Laut Asia Tenggara begitu itu muncul sempat muncul ya Profit ya mungkin ya mungkin sempat muncul tapi itu harus kesepakatan dari Filipina Malaysia dan lain sebagainya gitu kan karena apa Filipina sebagai negara dia juga sudah menyebut nama mereka sendiri ya kan sekarang Indonesia juga melakukan hal yang sama gitu ya bukannya tidak mungkin karena kalau misalnya Laut Cina Selatan itu seolah-olah kita berpikir bahwa ini Cina oke sebagai penutup mungkin Bang Ali artinya dibutuhkan konsistensi menolak sembilan garis putus yang diklaim oleh Cina itu tapi kan diperlukan konsep konsistensi ini 18 Oktober tahun 2006 18 Oktober tahun 2006 kita merubah yang sering disebut dengan daerah terluas terluar menjadi daerah terdepan dan yang tadi disebut oleh beliau dengan freedom of navigation 18 Oktober 2006 sorry 2006 atau 2008 yang kedua memang dalam hal konsistensi terhadap penolakan atas provokasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap sembilan garis putus-putus itu itu tidak saja Indonesia tapi hampir semua negara yang ada di di sekitar itu Filipina Laos Bangkok dan seterusnya karena itu saya mencatat dan memberikan garis dua kali lipat disini bukan putus-putus lagi untuk materi yang tadi beliau sampaikan karena jangan kita diadu domba benar tapi kami harus segera membuat ini untuk tentu menjadi kebutuhan kami di kantor staff presiden dan saya kira ini adalah satu pencerahan yang luar biasa bagi saya secara pribadi lama sekali saya tidak dengar kuliahnya Tuan Guru dan hari ini menjadi bagian yang terpenting bagi saya terakhir saya ingin mengatakan bahwa 18 Oktober 2006 ya antara 2006-2008 sudah sangat lama saya agak lupa kami tidak pernah menggunakan istilah Laut Cina Selatan itu karena itu bukan wilayahnya negeri negeri Cina itu tidak ada ya kami selalu menyebutkan Natuna Utara saya waktu berpidato sebagai anggota forum kerjasama ekonomi Cina Indonesia waktu saya DPR dan itu saya bilang itu bukan wilayah Anda dan itu adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan itu bukan namanya Cina Selatan tidak ada di petar dunia tidak ada dan yang ada itu adalah wilayah Natuna Utara saya kira nasihat dan stressing yang disampaikan oleh Tuan Guru Mahaguru Profesor yang amat terpelajar ini ini menjadi sangat amat penting berkah bagi saya hari ini saya luar biasa hari ini dan tentu saja mengeluarkan seluruh tadi saya buka-buka tas itu karena saya lupa satu catatan kawan saya dari sama-sama anggota kerjasama ekonomi dia mengatakan kepada saya saya lupa bahwa itu catatan karena dia kirim saya sudah print dia mengatakan bahwa ketika Cina mendengar Presiden akan mau datang ke Natuna itu jujur dia berkatakan kepada saya bahwa terbirit-birit itu Coast Guard itu Cina itu jadi jangan ente salah menulis ya bahwa orang baru dengar Presiden Joko Widodo saja datang di Natuna itu terbirit-birit dalam tanda petik mencret-mencret dia orang karena dia tahu ini orang kecil tapi luar biasa keberaniannya melebihi usia dan waktunya oke baik terima kasih kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Ali Mukhtar dan juga Prof Hikmantut Juana ini nanti di ini aja ya di apa setelah setelah kita tutup ya eh Bang Kurtubi eh maju di depan oke silahkan silahkan oh ada Pak Kurtubi ini saya mesti lihat lama-lama ini saya sedang kalau Pak Kurtubi kita sediakan kursi dulu sebelum kita tutup silahkan silahkan waduh Pak Kurtubi silahkan Pak Kurtubi di depan sini Pak Kurtubi oh iya abang sini sini ini moderator secara seorang anak negeri yang bilang ya Pak ayo Pak parlemen main ber silahkan Pak silahkan Pak silahkan Pak ayo ayo saya mesti dekat sini karena ini dekat kamera Bang eh abang disini jangan oh iya iya nah gitu oke begini ya oke ini moderator terima kasih untuk memperkuat posisi Indonesia ini kan secara de yurus sudah ada masalah unclosed de faktonya kita harus perkuat tadi sudah saya hanya berbicara di sisi migas sebenarnya China itu kepengennya kekayaan alam migasnya kalau saya melihat ya bukan sekedar ikan jauh lebih tinggi nilainya migasnya daripada ikan ya sebab disitu adalah cadangan gas resourcenya lebih 200 TCF provennya sekitar 50 triliun kubik feet luar biasa itu cuma tadi sudah disitu ada exon sudah lama masuk tapi ini kayak beku ya tidak dikembangkan ya sudah proven resourcenya terbukti cadangan itu tinggal dinaikkan ya CO2 tinggi betul 70-an persen teknologi yang menjawab itu memisahkan CO2 dengan C1 C2 C3 C4 ya bisa bahkan sekarang CO2 itu itu barang berharga ya untuk bahan baku petrokimia ya ini perlu inovasi agar CO2 yang begitu besar bukan masalah justru ini value edit nilai punya nilai sekarang gitu loh ya ini yang kurang pemerintah mendorong untuk secara de facto harus ada perusahaan besar di bidang migas yang mengeksploitasi mengembangkan cadangan besar ini sudah ada tapi kecil-kecil ya yang besar ini belum yang kerjasama dengan Jepang ini kira-kira menurut Pak Kudubi bisa diarahkan ke situ tapi saran saya 20 tahun lebih ya investasi-investasi besar menjauh dari Republik Indonesia tolong catat 20 tahun lebih karena kepastian hukumnya tidak ada payung hukumnya namanya undang-undang migas nomor 22 tahun 2001 itu sudah cacat ini dilihat sebagai kelemahan dari sisi ketidakpastian hukum oleh investor migas raksasa di dunia ya ini sehingga mereka menghindar Indonesia untuk eksplorasi cari minyak mengembangkan minyak menjauh dari Indonesia pada keluar dari Indonesia ini dulu ya benahi payung hukum industri migas di tanah air ini saran saya undang-undang migas nomor 2 tahun 2001 dicabut oleh Bapak Presiden pakai perpu DPR sudah dua periode gagal untuk mengganti menyempurnakan undang-undang migas nomor 2 tahun 2001 yang menjadi penyebab utama keterpurukan industri migas di tanah air kita ini ini dulu ya kalau perpu seminggu selesai eksron akan rame-rame itu ya mengembangkan cadangan gas yang begitu besar dijelaskan korelasinya ketika soal undang-undang migas ini terkait dengan persoalan apa namanya investasi atau apa di Natuna ini undang-undang migas menjadi masalah di Republik ini karena ini melanggar konstitusi yang bilang melanggar itu adalah mahkamah konstitusi bukan saya 16 pasal dicabut termasuk BP migas namanya dibubarkan karena melanggar konstitusi tapi secara ad hoc mohon maaf pemerintahan sebelumnya kita paham sifatnya amat sangat sementara diganti nama menjadi SRK migas ini salah ini gak ada payung hukum lubangnya gak ada ini ya SRK migas ini padahal ini pokok masalah di perminyakan kita sekarang ini ini dibetulin dulu per puajah sampai seminggu selesai ini dua kali DPR gagal saya mau mengatakan gini jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kordub ini sekarang mungkin hari ini China mengatakan bahwa ini masalah perikanan tapi suatu hari nanti itu bisa mengklaim landas kontinennya ya kan kenapa karena kita tahu rakyat di China itu 1,3 miliar mereka butuh sumber daya alam baik ikan maupun juga minyak dan gas lalu beliau mengatakan seharusnya ada perusahaan yang besar yang melakukan eksplorasi eksploitasi di sana mungkin nanti juga harus ada pipa dari gasnya dan lain sebagainya nah cuman beliau mengatakan bahwa karena undang-undang migas kita bermasalah maka banyak investor migas dunia yang enggan masuk ke Indonesia sehingga kalau misalnya seperti itu jangan-jangan 20 tahun 20 tahun lagi juga tidak akan lakukan eksploitasi mungkin gitu ya Pak ya betul saudara-saudara sekalian pada waktu kami membahas tentang runtuhnya kedaulatan energi betul bertahun-tahun kita pernah membahas itu runtuhnya kedaulatan energi priode presiden Joko Widodo beliau membuat satu strategi baru yang sedang dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa terwujud seperti yang disinggung oleh Pak Kurtubi ada yang disebut dengan foreign direct investment jadi seberapa jauh kekuatan negara untuk bisa meyakinkan para investor itu presiden membuat strategi untuk tidak menunggu tetapi menjemput salah satu yang sedang dipersiapkan dan saya katakan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu adalah kedaulatan negara atas energi mudah-mudahan coba bayangkan saya juga tidak perhatikan baik-baik ini karena takut tidak bisa lihat makanya dari tadi saya lihat abang mesti begini wah bang kurbi tubi bang komis ini jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini apa yang sedang diusulkan dan dibicarakan oleh Pak Kurtubi ini bisa menjadi strategi baru bagi presiden Joko Widodo untuk bisa mewujudkan seberapa jauh kemampuan negara Republik Indonesia atas kedaulatannya terhadap energi karena kita sempat bicara tentang runtuhnya kedaulatan energi terima kasih Pak Kurtubi tapi Pak Kurtubi melihat memang ini lebih pada Tiongkok ini lebih melihat persoalan gas bukan soal ikan indikasinya selain kebesarnya potensi gas China butuh gas yang luar biasa untuk menunjang industri petrokimianya sama industri dan itu Natuna begitu dekat dengan China kalau ini mereka kuasai ini ini masa depan kita gas terbesar di Indonesia di Natuna yang masalah kan cuma beberapa TCF mungkin 15 TCF ini proven nya itu 50 TCF luar biasa besarnya ini jadi kalau ini karunia Tuhan disiasiakan kita nanti berdosa nah dengan kondisi yang seperti itu kira-kira usul Anda selain mencabut undang-undang itu apalagi upaya yang harus dilakukan pemerintah segera CO2 nya saya sarankan disamping untuk petrokimia bisa dialirkan ke Riau untuk diinjeksikan ke lapangan-lapangan tua di Riau ya EOR EOR nya pakai CO2 CO2 nya dari Natuna itu meningkatkan produksi minyak mentah di Brok Rokan ya ya itu bisa itu nah kalau sebagian nanti untuk petrokimia sebagian diinjeksikan EOR untuk meningkatkan produksi-produksi lapangan besar tapi sudah tua ya produksi mereka turun injeksi pakai CO2 itu di banyak negara sudah berhasil pakai CO2 kenapa kita tidak oke sebagai garis bawah pemetaan yang lebih jelas lagi soal apa potensi yang besar di gas di Natuna tersebut seberapa gambarnya seperti apa sih ya bayangkan ini yang proven sampai hari ini sekitar 50 TCF resource kalau dieksplorasi lagi yang 200 TCF bisa dirubah menjadi proven ya eksplorasi syaratnya ya sekarang tadi bang kita menambahkan tadi untuk Marsela saja yang kita gonjang-gancing sekian tahun ya 13 ya 15 TCF lah ya berarti ini 4 kali 4 kali masela besarnya gas kita ini yang di Natuna ini proven lah itu ya bukan masih resource tapi sudah terbukti soal pemisahan dengan CO2 itu teknologi yang menjawab masa sudah 30 tahun tidak ada terobosan ada harus ada inovasi ya nah untuk itu harus kita butuh investasi besar ini di bidang migas investasi besar enggak masuk karena kepastian hukumnya yang enggak ada itu saja oke baik ini mungkin menjadi topik sendiri ya kita ulas nanti Pak Kurtubi tapi terima kasih dari belakang tadi saya juga enggak kelihatan siapa karena memang tidak ada sesi untuk tanya jawab tapi sekali lagi ucapan terima kasih untuk Pak Kurtubi menambahkan point of view kita pada hari ini berbicara soal apa namanya Indonesia dengan Tiongkok di Natuna ternyata ada perspektif lain terima kasih Pak Kurtubi terima kasih Prof. Hikmah terima kasih Pak Ngambalin saya harus tutup dan demikianlah cross check untuk akhir pekan kali ini terima kasih terhadap abnormal coffee rooster white asim dan juga Ivan Gunawan make up yang ikut bekerjasama bersama medcom.id saya Indra Molana undur diri selamat siang dan sampai jumpa pekan depan dipersembahkan oleh yang ada dipersembahkan oleh yang dipersembahkan oleh yang dipersembahkan oleh Jangan lupa